ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ PENYAKIT LAMBONG Ya seorang kalau misalnya diklaim oleh dokter seperti itu diberi idin untuk tidak puasa atau dianjurkan untuk tidak puasa itu udur baginya Boleh dia tidak puasa? Ya Boleh untuk tidak puasa Kalau misalnya dia tetap ingin puasa dan dia tanggung hal-hal yang seperti ini Karena tidak membawa kepada kebebasan yang meyakinkan Begitu kembali kepada dirinya Atau misalnya dia tetap puasa tapi dia cari solusi untuk hal itu Misalnya dia minum obat sebelum dia puasa atau ketika dia berbuka Agar supaya bisa dihadapi dari kendala tersebut Tapi secara umum Kalau memang bersedih itu jiwa seorang hamba yang memang cinta puasa dan seterusnya Tapi seorang juga harus tahu bahwa Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan Padahal memang ada udur di situ Yang dalam masalah seorang tidak perlu merasa berat Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi keringanan Dan Allah cinta apabila keringanannya didatangi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya Terima kasih telah menonton!